yo yo welcome back to my channel kembali bersama gua Gongyo gimana kebakaran semua coy udah akan selalu baik-baik saja Oke kali ini gua pengen review salah satu motor yang gua idam-idamkan coy jadi tepatnya inilah motor yang akan kita review hari ini ini dia motornya Hai KTM 250 Adventure hai 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 yo jadi sepertilah sedikit cinematic dari KTM Adventure 250 coi Oke untuk saat ini akan gue jelaskan sedikit beberapa spesifikasi detail seperti apa spesifikasi KTM 250 Adventure Oke setelah meluncurkan Adventure 390 PT Penta Jaya Laju Motor atau KTM Indonesia kali ini menghadirkan Adventure 250 nih coy spesifikasinya pun tidak kalah saing dari kompetitor sekelasnya Oke di segmen motor petualang KTM bisa dikatakan memiliki segudang pengalaman itu kayak selama lebih dari dua dekade pabrikan asal Austria ini sudah banyak melahirkan seri-seri Adventure kayak mulai dari Super Adventure 1290 ada juga Adventure 790 ada juga Adventure 390 dan yang terbaru untuk saat ini adalah Adventure 250 yang akan kita bahas hari ini coi presiden Direktur KTM Indonesia mengatakan Adventure 250 merupakan salah satu motor yang telah ditunggu-tunggu oleh para pecinta motor Adventure terutama untuk pengguna baru kelas Adventure ataupun pengguna seri-seri Adventure harian nih coy performa motor ini sangat kental dengan KTM Rally Dakar seperti seri-seri KTM Adventure sebelumnya motor ini juga dilengkapi dengan fitur dan kenyamanan yang mendukung penuh segala jenis medan petualangan coy dari desainnya motor ini mengambil platform yang sama seperti 450 Rally Adventure 250 mengandalkan terangkas still relis ultra light di gua enggak ngerti gimana penyebutannya white dengan two-page design mainframe removable subframe dan open let it swing arm jadi agak sorry banget itu kalau bahasa Inggris gua agak terlalu black potan itu seperti itulah kira-kira saya coy dan untuk jarak sumbu rodanya sengaja dibuat panjang nih coy serta jarak terendah ke tanah yang cukup tinggi sehingga pengendara bisa lebih nyaman dan stabil saat touring jarak jauh nih coy meski demikian bobotnya cukup ringan yakni 156 kg dan untuk di bagian suspensinya cuaya baik suspensi depan maupun belakang motor ini dibekali dengan suspensi WP Apex saya mungkin buat teman-teman yang sudah berapa mengenal dunia motor pasti sangat paham sekali dengan suspensi yang namanya WP Apex ini cukup terkenal suspensi ini cukup bagus jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya bukan hanya sekedar ohlin aja coy tapi ini juga suspensi keren banget nih coy suspensi depan model upset down dengan diameter 43 mm coy sedangkan suspensi belakang pakai monoshock jangkauan suspensi travel 170 mm untuk depan coy dan 177 mm untuk di bagian belakang dan masih di bagian kaki-kaki nih coy pelek bermaterial alloy dikombinasikan dengan band depan berukuran 100 per 90 ring 19 dan bagian belakang berukuran 130 per 80 ring 17 untuk sistem pengereman menggunakan rim cakram dengan dual channel ABS jasni coy offroad dan road model dengan diameter cakram depan yaitu 320 mm dan bagian belakang yaitu 230 mm untuk dimensinya Adventure 250 memiliki panjang yaitu 2154 mm lebarnya 900 mm dan tingginya 1263 mm dan jarak sumbu rodanya yaitu 1430 mm dan jarak terendah ke tanah mencapai 200 mm joknya juga cukup tinggi jaraknya dari tanah yakni 855 mm jadi sangat cocok banget buat teman-teman yang besar tubuhnya atau tinggi tubuh badannya itu 170-an mungkin seperti gua 175 masih napak tapi masih jinjit ya coy gua udah coba barusan masih agak jinjit ini motor tinggi banget kita beralih ke sektor mesin coy jadi untuk mesin kita bahas sedikit spesifikasinya yanya Adventure 250 mengandalkan mesin 4 tak 4 katup dho ac satu silinder dengan kapasitas mesin 250 cc tepatnya 248,76 cc coy setidaknya itu yang ditulis di spesifikasi buku manualnya ya coy hahaha dan diameter pistonnya adalah 72 mm dan langkahnya adalah 61,1 mm ya coy ini untuk saat ini gua nggak begitu paham tapi gua akan menjelaskan sedikit detail yang gua baca seperti itu ya coy jadi buat teman Arab dimaklumin aja kan buat teman-teman yang sudah ngerti ya dimengerti saja hahaha dengan mesin tersebut tenaga yang dihasilkan mencapai 29,5 eka pada 9.000 RPM nih coy dan torsisnya mencapai 24 Nm pada 7500 RPM mesinnya memiliki rasio kompresi 12,5 banding 1 mesinnya juga sudah memenuhi standar emisi BS5 atau Euro 5 atau 6 ya gua sedikit kurang mengerti untuk masalah ini kalau ada yang salah mohon dikoreksi nih coy hahaha emisi yang dihasilkan sangat rendah nih coy karena Adventure 250 telah dilengkapi dengan catalyx converter coy ini ganda ya serta sistem ventilasi tangki bahan bakar yang namanya evap sistem coy komponen tersebut memperbaiki nilai emisi dan mencegah uap bahan bakar terlepas ke alam bebas jadi ini motor benar-benar sangat apa namanya minim sekali polusi aja Coy Mbak pantasan saja suaranya enak banget merdu banget tadi sudah gua coba sedikit dan memang suaranya enak didengarkan enggak berisik banget mantap mesin KTM Adventure 250 ini juga sudah dilengkapi fitur slipper class untuk mencegah slip pada roda belakang ketika pengedara melakukan engine brake dengan menurunkan gigi secara ekstrim ini coy ini sangat berfungsi sekali Coy untuk motor-motor saat ini karena kalau ketika kita tiba-tiba engine brake secara ekstrim biasanya untuk motor yang tidak memiliki fitur ini biasanya akan ngepot-ngepot sendiri tuh mirip seperti motor gua siskar itu ngepot sendiri kalau gua engine brake terlalu ekstrim Coy hahaha KTM Adventure 250 ini juga dibengkali tangki bahan bakar berkapasitas 14,5 liter Coy KTM mengklaim motor ini memiliki konsumsi bahan bakar di kisaran 35 sampai 38 km per liter di jalan dan raya Coy tapi yang gua rasakan rata-ratanya adalah 35 atau sampai 36 Coy ini motor benar-benar sangat irit banget dibandingkan kompetitornya yang sama-sama menggunakan mesin 250 cc Coy ini benar-benar sangat enak dipakai jalan jauh karena bensinnya sangat irit sekali Coy nah untuk masalah harga KTM Adventure 250 dibanderol dengan harga 79 juta nih Coy ini untuk OTR Jakarta ya kalau untuk Bali mungkin agak lebih mahal sekitar 80-85 juta jadi itu dia sedikit ulasan spesifikasi mengenai motor ini KTM Adventure 250 Coy Oke jadi itu sedikit ringkasan untuk spek motor ini yang sudah tertera di apa namanya di buku panduan juga ada cahaya dan youtuber lain juga sudah banyak bahas sekarang gue pengen tau apa nih pengen kasih tau kalian pendapat gue tentang motor ini secara kasa maksudnya secara yang gua lihat gitu loh kalau dari tampilan gua sih suka banget ya kecuali bagian depannya gua enggak agak enggak begitu suka sih karena memang agak terlalu tinggi kalau dilihat dari samping dari sini deh ini ke belakang keren banget tapi kalau dari depan seperti kepala belalang Coy banyak sih orang bilang seperti kepala belalang seperti itu tapi ya overall nih keren banget yang berbuat dari sepion mungkin hal-hal kecil seperti ini ini aslinya kalau kalian lihat aslinya ini keren banget sih gede banget ini motor deh benar-benar kayak mau G banget walaupun dia sesinya 250 ini dan yang gua suka lagi adalah dari segi swing amnya Coy ini mantap banget ini ini benar-benar KTM banget menurut gua jadi biasanya kalau motor-motor pada umumnya bagian halusnya itu ditaruh di luar tapi ini bagian rangkanya ditaruh di luar Coy ini sangat-sangat estetik sekali gua nggak ngerti gimana desainer KTM bisa berpikir membuat swing amnya jadi seperti ini Coy jadi kayak kesannya kayak mahal banget seperti itu Coy ini gua suka banget kadang-kadang gua berpikir kadang-kadang ngeliat tralisnya doang gua jadi suka gitu Coy eh tralisnya swing amnya model kayak gini bener-bener kayak swing amnya mahal banget menurut gua Coy ini sumpah ini keren banget sih dan satu lagi yang gua suka selain swing amnya model velgnya Coy jadi model velg depan belakang itu sama jadi ini mengingatkan gua sama model velgnya dari rotobox yang bulat ya rotobox rotobox bulat namanya yang gua tahu biasanya dipasang di motor-motor sport mahal seperti H2 sama Ducati vanigali V4s yang itu biasanya dipasang di itu tapi ini dari bawahnya udah gini keren banget sih menurut gua Coy bener-bener ini motor menurut gua udah ganteng dari lahir ya jadi lu nggak perlu diapa-apain lagi sumpah ini keren banget ini gua cuma bisa mengagumi motor ini bener-bener semoga aja sudah suatu saat nanti gua bisa beli ini motor ya suspensinya nyaman keren banget WP Apex Coy keren banget mantap keren banget seperti itu sih Coy sisanya akan gue tes red sisanya akan gue tes red dan ini sudah dilengkapi dengan apa namanya dan box juga dengan box ya ini jadi udah langsung dari sananya Oke jadi seperti itu untuk penilaian gua dari awal dan ah tidak lupa juga gua informasikan terima kasih banyak buat Tos Gerit yang sudah menyediakan motor ini sehingga motor ini bisa gua review kalau gua beli mungkin nggak bisa ya jadi gua apa namanya dapat sponsor dari Tos Gerit yang sudah meminjamkan unitnya terima kasih banyak buat teman-teman yang mampir ke Bali yang dari Bali atau di luar Bali yang mau ke Bali Tos Gerit juga menyediakan motor-motor yang bisa disewakan Coy jadi teman-teman yang datang ke Bali yang pengen riding ke seluruh apa namanya ke Pulau Bali kalian bisa langsung hubungi Tos Gerit nanti nomor apa namanya nomor WA atau Instagram nanti gua taruh di bawah ya kalian bisa langsung cek di sana aja buat teman-teman yang mau sewa Tos Gerit juga menjual beberapa motor Muge ya jadi dua dari 250 CC ke atas ada banyak pilihan juga yang tadi gua sudah lihat di tempatnya ada banyak pilihan yang bisa kalian beli disana Coy dan harganya cukup-cukup murah ya buat kaum-kaum Sultan ya pasti pengen tadi gua keliling-keliling disitu ngeliat beberapa koleksi lagi motornya gua jadi pengen buat termasuk ini coining keren banget sih Oke setelah ini gua kata slide motornya langsung seperti itu Hai jangan gua akan kasih impresi gimana ketika gua mengendali pertama motor ini ini pertama kalinya gua mengendarai pen apa mengendarai motor ini kalau bukan karena Tos Gerit gua nggak akan bisa mungkin tes motor ini karena motor ini cukup jarang di Bali Coy Oke jadi seperti itu aja review singkat kok ini mungkin tidak sedetail mungkin karena gua juga baru pertama kali review motor ini dan gua juga baru pertama kali juga nge-review motor ya sedikit-sedikit pelan-pelan aja enggak buku bukan reviewer motor yang profesional gua cuma hanya ingin berbagi informasi sama kalian seperti itu aja sih Coy Oke sekian dulu video kok kali ini semoga kalian terhibur dan apa namanya gua mau memahami apa yang gua katakan dari tadi ya seperti itu Coy Oke sekian dulu video kok kali ini semoga kalian terhubung gua menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye file-nya 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 file-nya